Halo people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan berkenalan dengan software yang canggih yaitu adalah Framer. Jadi Framer ini dapat membantu kita untuk membangun sebuah project website yang modern dengan tampilan yang sangat menarik tanpa harus menggunakan coding. Jadi kalau kalian saat ini bekerja sebagai UI UX designer, kalian sudah selesai mendesain di Figma atau di Adobe Photoshop, Nah kalian ingin mengimplementasikan desain tersebut menjadi sebuah project nyata, tapi kalian tidak bisa coding. Nah makanya Framer ini akan membantu kalian untuk mengubah hasil desain kalian menjadi barisan coding, jadi akan di convert secara otomatis. Sehingga nantinya project tersebut dapat digunakan oleh orang-orang secara online dan kita juga tidak perlu beli hosting nanti ataupun juga tidak perlu beli domain. Karena nanti kita bisa mempublish websitenya menggunakan server yang digunakan oleh Framer, sehingga kita bisa memiliki website tanpa harus mengeluarkan biaya untuk membeli hosting. Sebenarnya Framer ini cocok banget buat UI UX designer atau buat website developer yang sedang dikejar deadline atau ingin membuat sebuah website tanpa harus menggunakan coding. Dan apabila kalian saat ini seorang UMKM, memiliki UMKM dan ingin menjangkau lebih banyak customer secara online, maka kita juga bisa menggunakan Framer untuk membuat website yang menarik dan memberikan experience terbaik kepada calon customer kita dari seluruh dunia. Oke, people with the spirit of learning, jadi salah satu fitur yang saya sukain dari Framer yang pertama adalah design layout. Di sini, kalau teman-teman tadinya sudah terbiasa menggunakan Figma, maka ketika menggunakan Framer itu akan lebih mudah lagi. Dan di Framer, mereka memiliki prinsip mobile first design. Jadi, segala sesuatu yang kita desain pada tampilan desktop, itu ketika di mobile, dia bisa lebih rapi lagi. Karena kan orang-orang saat ini lebih sering menggunakan smartphone ya dibandingkan laptop. Jadi, website yang dibangun itu juga harus memiliki tampilan yang rapi ketika diakses di iPad, tablet, ataupun mobile seperti itu. Jadi, di Framer, kita bisa membuat sebuah layout yang cukup... Jadi, ketika kita menggunakan Framer, kita bisa membuat layout yang sesuai trend saat ini, yang mungkin agak sedikit berantakan. Dan kalau kita ngoding sendiri, mungkin HTML dan CSS, itu bakalan sangat susah sekali. Tapi di Framer itu tinggal drag and drop, terus kita hanya perlu mengukur posisinya saja, seperti ini. Oke? Dan kalau tadinya teman-teman sudah terbiasa menggunakan Figma, kita bisa meng-copy hasil desain yang ada di Figma kepada Framer. Dan nanti kita akan pelajari hal tersebut juga ya, biar kalian tahu bagaimana Figma dan Framer bisa bekerja sama. Baik, set... Oke, selain dari tampilan, ada yang penting lagi, yaitu adalah content management system. Biasanya kita membangun sebuah website yang datanya itu dinamis, misalnya data product, data customer, data project, dan juga sebagainya. Dan kalau kita ingin menghubungkan project kita dengan database, biasanya kita membutuhkan ilmu coding ya. Tapi di Framer, mereka telah membuatnya menjadi lebih mudah. Kita nggak perlu tahu coding sama sekali. Mereka memiliki sebuah fitur content management system, di mana kita tinggal tambahin itemnya, terus nanti akan muncul pada website kita. Jadi kayak ketika kita menggunakan Microsoft Excel ya, kan hanya perlu menambahkan beberapa data pada field yang tersedia. Sama, di Framer juga kita bisa membuat sebuah koleksi untuk kebutuhan produk ataupun jasa yang kita tawarkan kepada customer kita ke depannya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita juga bisa upload portfolio kita untuk website pribadi sebagai desainer maupun website developer. Jadi memang Framer ini sangat menarik sekali untuk kita pelajari ke depannya. Dan selanjutnya, karena sekarang jamannya adalah serba AI, Framer juga memiliki sebuah fitur di mana kita bisa menggunakan AI untuk mempercepat proses desain kita. Tapi saya udah coba sebenarnya menggunakan AI buatan mereka dan hasilnya itu 50% sesuai ekspetasi. Mungkin tahun depan nanti hasilnya bisa lebih bagus lagi. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kita butuh lebih cepat lagi, kita bisa menggunakan beberapa template yang telah disediakan oleh Framer. Jadi di sini kita bisa mencari template sesuai dengan kebutuhan proyek kita. Di sini juga banyak kategorinya. Terakhir itu saya ngerjain proyek SAS. Dan saya ingin mempromosikan software tersebut. Jadi saya membutuhkan sebuah landing page. Nah di Framer ini udah banyak banget template yang dapat membantu kita untuk mempromosikan sebuah software. Atau SAS ya. Software as a service. Nah di sini kita bisa cari SAS seperti ini. Nanti mereka akan memberikan sebuah template yang cukup menarik. Seperti ini. Oke. Kita bisa preview. Nah di sini tersedia beberapa halaman seperti landing page. Ada versi ketiganya. Kalau kita ingin mempromosikan software as a service buatan kita. Sebenarnya Framer juga memiliki beberapa template yang gratis ya. Jadi di sini klik aja yang bagian free. Nanti mereka akan memberikan beberapa template yang gratis. Dan walaupun gratis itu kualitasnya bagus-bagus banget kok. Bisa kita gunakan untuk kebutuhan proyek kita. Nah seperti di sini. Ada website untuk NFT atau token ya cryptocurrency. Terus juga ada website untuk mempromosikan SAS kita juga. Nah seperti ini. Dan bahkan di sini ada salah satu template buatan saya yang Anggaris Kistiawan. Di sini saya membuat template itu buat bantu para designer ataupun developer. Untuk memiliki sebuah website portfolio yang minimalis tapi juga menarik seperti ini. Oke dan ini sudah digunakan lebih dari 10 ribu orang. Ini gratis ya. Saya belum sempat membuat yang berbayar. Jadi saya bikin yang gratis dulu untuk meningkatkan personal branding saya. Jadi nanti ke depannya saya juga bisa mendapatkan proyek yang tentunya menggunakan software Framer. Dalam membangun sebuah website yang modern seperti itu. Jadi begitulah perkenalan dari Framer. Framer beserta fitur-fiturnya. Ada auto layout. Untuk responsive design juga. Ada content management system. Ada AI. Terus juga ada template yang bisa kita gunakan kalau kita sedang mengejar deadline. Sebenarnya masih banyak fitur lain yang belum kita bahas dan akan kita bahas ke depannya nanti. Baik terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!